Lutfi Agizal kembali bikin kegeduhan, terbaru ia menyulut amarah Shalimar Malik gara-gara videonya yang viral di media sosial. Lutfi Agizal mengatakan bahwa kehidupan Shalimar Malik penuh dengan settingan karena pernah mendapatkan hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Lutfi Agizal kemudian dilempar dolar semilai ratusan juta rupiah oleh cucu mantan wakil presiden RI Adam Malik ini karena tersinggung atas tuduhan mantan gak kasih salsa di laju ita tersebut. Ini disampaikan Shalimar Malik saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat belum lama ini. Tak hanya itu, Shalimar juga merasa sakit hati dengan perkataan sok tahu Lutfi Agizal yang sampai membawa-bawa nama keluarganya. Ini juga menjadi pemicu pertengkarannya dengan Lutfi Agizal. Lutfi Agizal akhirnya menemui Shalimar Malik dan meminta maaf secara langsung. Ia baru mengetahui bahwa sosok Shalimar Malik merupakan seorang cucu dari mantan wakil presiden RI. Bukan orang yang gini, kalau misalnya berantem yaudah, yaudah gitu kan. Besok lupa kok, cuman masalahnya kan waktu itu sempat si Lutfi-nya yang bahas-bahas sama aku. Eh bukan bahas sih, memposting yang dimana bawa nama keluarganya. Cuman ya sekarang, kedatangan aku sekarang, mungkin mau mengklarifikasi bahwa ya gimana ya, mau ini gimana Lutfi? Ya kalau Lutfi sendiri maunya kayak gimana ya, coba? Aku sih datang sini, ya mau ini gimana Lutfi? Ini karena banyak pengarangan media ya, harus menuruskan apa hal yang belok. Kalau saya kasih kesempatan buat bicara, kronologis awalnya adalah saya datang di acara podcast dia. Dia hubungi kontak manajemen saya. Awalnya saya nggak tahu, yang utang adalah Shalimar Cima ini. Manajemen saya bilang Shalimar-Shalimar saja. Gitu saya sampai tempat, saya podcast sama dia, di tengah pada bicaraan. Lu ingat gue nggak sih? Gue Shalimar yang dulu kita pernah ketemu dari 2014. Kalau boleh disebutkan namanya, dia pernah dekat dengan inisialnya I. Itu adalah sahabat saya. Oh, itu leluh yang ini. Yaudah, kita mau berapa podcast-podcast? Kita mulai podcast, dia tanya semua tentang gue termasuk keadaan anjay kemarin. Termasuk saya ditinggalin pasangan dan lain semuanya. Saya jawab semuanya. Si pertengahan pebinarah ada omongan dia bilang, Hidup lu settingan mulu ya, Fih? Saya nggak ada yang di-setting, semua terjadi dengan begitu saja dan real. Kayak ilangan pasangan, iya. Yes anjay, iya. Apapun aja. Dan Kak Jenny pun juga udah pernah cerita ya. Kita berapa ngobrol di Pancang Kaji ini. Itu semuanya set, nggak ada setting-settingan. Saya balik sama dia. Bukannya lu yang settingan. Mana ada jaman pandemi kayak gini. Orang ngasih 2,5M gitu aja dengan mercy. Saya bilang, itu settingan. Nah, dia tidak merasa terima dengan omongan saya. Mungkin di sisi lain, versi dia, ini nggak ada di-setting. Terus dia merasa mengundang. Saya kok kayak gini-giniin gitu. Saya bilang, ya mana buktinya kalau memang nggak settingan? Pertanyaan yang sangat simple. Bagi orang yang nggak tahu kalau itu settingan apa nggak. Buktinya apa kalau nggak settingan? Dia ambil kunci mobil, ambil dolar. Dia membuktikan bahwa ini real. Dilempar lah dolar. Karena saya berpikir, di depannya ada kamera yang nyala dan ini adalah timnya dia. Saya nggak mungkin melawan dengan cara yang lain. Ada bukti autentic. Saya nggak mau terjadi hal-hal yang lain. Saya diem. Saya benar-benar diem dan bilang, apalagi settingan, apalagi settingan. Cuma seperti itu. Secara hukum nggak ada salahnya saya. Besok pagi ini saya baru tahu, kalau ternyata Salimart ini adalah cucuk dari mantan-tasicuk kita. Atau kita bisa bilang pahlawan kita lah. Kenapa saya tahu? Saya tahu dari berita. Saya upload. Berita ini yang dari berita Hoax ID dan lain-lain ada suara.com dan lain-lain. Dia bilang kalau ternyata Salimart ini cucuk dari mantan Wapes. Saya upload ini. Dan yang bilang bukan saya. Saya tidak pernah menyebutkan nama keluarganya dia siapa. Dia tidak terima dengan itu lagi dua kali hal yang tidak terima. Sampai detik-detik saya masih bertanya. Apa salah saya? Mungkin meluruskan nih, Salimart gimana? Salahnya di mana mungkin? Ya mungkin salahnya nggak perlu lah bahas-bahas siapa bapak saya, siapa maksud saya. Yang bagus bukan saya kan? Tidak perlu. Tapi di upload. Ini berita. Berita kan konsumsi publik berarti. Ya, biarkan berita memberitai saya apa gitu kan. Yang disini saya maksudnya adalah, ya antara saya dan kamu. Saya berantem kekutani saya dan kamu. Tidak perlu saya bawa ibu kamu, bapak kamu, atau siapapun, adik-adik kamu, atau siapapun lah gitu. Ya. Nah, itu disitulah saya merasa keberatan sekali. Ya, oke. Tapi, tapi, tapi dengan keberatan ini, ada rencana memang untuk memaafkan hal tersebut, enggak sih, ke Lutfi gitu. Ya, kalau misalnya Lutfi, minta maaf ya, siapa siapa sih? Saya lihat instasorinya dia yang sempat saya respon, dua hari yang lalu, dia bilang, saya tunggu klarifikasinya dua kali dua jam, untuk minta maaf, atau kalau enggak, kita laporkan ke pihak berwajib. Terus, bagi laki-laki, walaupun saya disini merasa tidak salah, saya minta maaf, saya mengalah aja lah. Kau juga yang saya hadapi wajib. Ya, benar. Sehingga resiki hukum, saya sudah tanya ke beberapa lawyer, salah saya di mana. Kalau masalah membawa nama keluarga besar beliau, yang kita tahu pahlawan, ya ngomong berita. Mungkin sudah seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.